Halo, selamat datang kembali di Dayan Arung Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas JC Ion Y Plus Premium. Untuk harganya Rp 475 juta. Motor listriknya bertenaga 204 PS dan torsi 225 Nm. Menggerakkan dua roda depan. Ditenagai oleh baterai lithium-ion berkapasitas 63,2 kWh. Sehingga dalam kondisi penuh bisa menempuh jarak sejauh 490 km. Untuk platform yang digunakan adalah AEP 3.0. Yang merupakan platform khusus mobil listrik kelas atas dari Ion. Oke, kita mulai dari tampilan depan secara keseluruhan. Seperti ini. Ada logo GAC-nya. Grill-nya tertutup karena mobil listrik. Kamera depan. Pengait towing. Untuk air dam-nya, finishing-nya piano black. Ini untuk fitur radarnya. Di bagian bawah terdapat list silver dan hitam doff. Untuk detail perlampuan bagian depan adalah sebagai berikut. Lampu utamanya, proyektor LED by beam. Jadi lampu dekat dan jauh dalam satu proyektor. DRL-nya di sini. Kemungkinan lampu senjanya di sini. Lampu C-nya di sini ya. Full LED. Untuk wiper-nya, menggunakan model frameless. Untuk washernya, dari bokap mesin ya. Tampilan samping secara keseluruhan seperti ini. Charging port-nya terletak di bagian fender. Sebelah kiri ya. Ada dua. AC charging dan DC charging. Untuk durasi pengecasan, saya belum mendapatkan info. Akan saya cantumkan di kolom description kalau sudah ada infonya. Fender depan, ketambahan add-on over fender. Warna silver. Ada garis piano black. Yang bagian bawah, warnanya hitam doff. Yang silver, terpisah ya. Sampai add-on over fender di bagian belakang. Ketambahan list piano black. Untuk ban-nya, menggunakan... Chaoyang SU-318A HT. Dengan ukuran 215-50 ring 18. Pelaknya 18 inci. Lima palang. Singleton ya. Gray metallic. Lima baut. Dengan rem depan cakram. Dan rem belakangnya juga cakram. Spion-nya, sewarna bodi. Lengkap dengan lampu sen yang sudah LED. Bagian bawahnya, hitam doff. Kamera spion. Tidak terdapat blind spot monitoring. Spion-nya diletakkan di pintu, bukan di pilar A. Pilar A-nya kaca. Pilar B dan C-nya juga kaca. Tidak terdapat list chrome di jendela. Atapnya, hitam ya. Dilengkapi panoramic sunroof. Roof rail-nya silver. Roof rail-nya silver. Untuk door handle-nya, sewarna bodi. Model flush. Akses marki-nya, model sentuh. Tampilan belakang secara keseluruhan seperti ini. Ada high-mount stop lamp. Washer, wiper. Kaca belakang tersembunyi. Dibalik spoilernya. Spoilernya, baik atas maupun samping. Piano black ya. Piano black ya. Kaca belakang hanya dari wiper. Tanpa defogger. Ini antenanya ya. Model print glass. Lampu belakangnya, bentuknya list yang menyambung. Dari ujung ke ujung. Untuk detailnya adalah sebagai berikut. Lampu malam, full LED. Yang menyambung dari ujung ke ujung. Lampu rem-nya yang di sebelah sini. Lampu sen-nya di sini. LED. Lampu mundurnya di samping lampu rem. Sebelah dalamnya lebih tepatnya. List di pintu bagasi. Ada emblem GAC. GAC. Logonya. Dan ada emblem ION Y. Kamera mundur. Lampu plat nomornya bohlam. Ini tombol untuk membuka pintu bagasi. Di bagian bawah terdapat. Resilver. Dua buah reflektor. Ada tiga titik sensor parkir. Pengait towing. Ada fog lamp belakang yang sudah LED. List paling bawah. Hitam doff. Untuk suspensi belakangnya menggunakan torsion beam. Sekarang kita ke kap depan. Sudah sekat. selamat menikmati di balik kap depan terdapat 3 coolant ya ini untuk PTC yang di sebelah sini ya untuk menghangatkan kabin ini untuk meninginkan baterai ini untuk meninginkan IPS nya alias otak untuk motor listriknya yang di sebelah sini ya penempatan aki seek ring air wiper minyak rem modula base nya tersembunyi ya di balik radiator untuk meninginkan baterai dan IPS nya ruang mesin nya sudah dicat dan sudah ada perdam nya tersembunyi ya di dalam mau di koreksi kalau salah untuk kap mesin nya sudah dicat tanpa perdam yang sebenarnya tidak terlalu perlu perlu karena mobil listrik sekarang kita ke bagian door trim layout door trim seperti ini secara keseluruhan untuk bahannya paling atas soft touch bagian sini hard plastik sampai bawah disini bahannya lapis kulit door handle nya silver list nya sampai kesini ya armrest lapis kulit lengkap dengan real stitching list di power window nya piano black ya ada tempat penyimpanan terbuka di lapis bahan sejenis karet power window auto di keempat sisi window lock dan power door lock di door pocket terdapat tempat penyimpanan terbuka dan cup holder untuk speakernya terdapat emboss bong yo v tidak terdapat scuff plate dua pedal ini untuk membuka cup depan pengatur ketinggian sorotan lampu ada empat level ya untuk jog driver bentuknya seperti ini dilapis kulit 4 tone nya putih grey hijau ada grey yang muda ada motif porforated nya juga headrest nya model adjustable terdapat bordiran ion seatbelt nya menggunakan model fix airbag nya ada 10 ya dua di pilar B dua di pilar C dua di jok dua di pilar A sisanya penumpang dan driver dan untuk tampilan dashboard seperti ini secara keseluruhan sekarang kita ke bagian setir untuk setirnya menggunakan model tiga palang dilapis kulit kedua palangnya hijau palang paling bawah ada dua ya piano black dan kuning kehijauan untuk warnanya tentunya logo di setirnya ion suara klakson nya seperti ini satu kalau auto driver yang review pasti dianggap kurang berwi bawah ada tombol adaptive cruise control tombol tombol pengaturan MID tombol voice command open all windows open all windows for you I'm listening close all windows oke close all windows for you disini selain terdapat tombol voice command ada tombol bintang bluetooth teleponi tombol pengatur audio tuas transmisinya ada di sebelah kanan single gear karena mobil listrik ada tombol kemungkinan untuk unlock ya kalau untuk oper gigi ini untuk regenerative braking mau dikoreksi kalau salah tuas wiper nya ada di sebelah sini sudah intermittent ini untuk wiper belakang untuk dim nya ditarik ya washer wiper nya dari sini tombol nya dan untuk pengaturan setir nya manual tilt saja belum teleskopik sekarang kita ke bagian speedometer nya bentuknya seperti ini full layar ya terdapat info sisa baterai odometer speedometer meter power individual door warning seperti ini tentunya ada jam digital sekarang kita ke bagian kanan kisi AC kisi driver ada ring silver nya dan list hijau finishing nya piano black bahan di sini dilapis kulit ini menyambung ya lapis kulit nya sampai sisi penumpang begitu juga dengan kisi AC sisi penumpang list silver finishing nya list silver dan piano black untuk laci nya belum soft opening ada gantungan bahan dashboard nya hard plastic twitter kisi AC front divogger dan ada sensor outset temperatur sekarang kita ke bagian head unit nya untuk head unit nya menggunakan layar floating tidak bisa di portrait landscape seperti BYD disini menampilkan map ada travel media media ini media yang sedang diputar bluetooth teleponi info konsumsi energi dan ada info sisa baterai ini untuk pengaturan kendaraan ini untuk pengaturan kendaraan menu menunya ada juks musik adigo music ada driving and energy consumption bisa I pedal ya yang mana merupakan one pedal driving engine recovery level itu regenerative braking ya ada bluetooth teleponi panoramic image yang merupakan kamera 360 image and video my car disini ya untuk pengaturan spion nya sudah electric mirror dan electric retract pengaturan ambient light bisa custom ya warnanya kemudian pengaturan sistem nya ada pengaturan jam dan tanggal bisa 24 jam pilihan bahasanya ada inggris thailand dan mandarin sound setting screen setting kalau mau dibaca bisa di pause dulu videonya ada pengingat batas kecepatan aman ini bisa diakses kalau mobilnya nyala ya sekarang kita ke bagian AC ada 7 level pengaturan kipas suhu paling rendah 18 derajat paling panas 32 derajat ada energy saving kompresor AC auto climate control mematikan AC open close air front defogger defogger spion ya scene nya bisa quick cooling atau quick heating mendinginkan cepat atau memanaskan cepat sekarang kita ke bagian bawah kisi AC bagian tengah menutupnya seperti ini kanan ke kiri finishing nya piano black konsol tengah ini ada tempat penyimpanan terbuka wireless charging 2 buah cup holder ada tempat penyimpanan tertutup ada list silver nya untuk konsol box nya di lapis kulit lengkap dengan real stitching soft opening seperti ini konsol box nya di bagian bawah terdapat tempat penyimpanan terbuka ada 12 volt power outlet untuk jok depan yang sisi penumpang bentuknya seperti ini di lapis kulit ada bordiran ion juga ada cooler seat nya pengaturannya 4 arah manual ya simpel sisi penumpang juga menggunakan model fix untuk door trim sisi penumpang bentuknya seperti ini sekarang kita ke bagian atas pilar ABC nya hitam plafonnya hitam di lapis bahannya fabric ya baik di sisi driver maupun penumpang depan tidak mendapatkan hand grip sun visor sisi driver di lapis bahan fabric ada vanity mirror lengkap dengan lampu yang masih bohlam begitu juga sun visor sisi penumpang ada vanity mirror dan lampu masih bohlam sudah dilapis bahan fabric spion tengahnya auto dimming ini untuk fitur adas disini terdapat lampu yang sudah LED finishing nya piano black ini untuk membuka sunroof ini untuk membuka cray nya sekarang kita akan ke baris kedua untuk lewat door trim baris kedua seperti ini untuk bahan door trim nya ada hard plastic lapis kulit door handle nya silver menyambung lewat silver nya ke belakang armrest nya lapis kulit lengkap dengan real stitching power window nya sudah auto finishing nya piano black ada tempat penyimpanan terbuka di lapis bahan sejenis karet door pocket ada cup holder dan tempat penyimpanan terbuka ada speaker juga tidak terdapat scuff plate di belakang jog driver dan penumpang depan ada seat pocket ini kisi AC untuk baris kedua ada ring piano black nya bertuliskan ion ada satu USB slot biasa lantai nya nyaris rata ada sedikit tonjolan layout door trim baris kedua sebelah kiri seperti ini kemudian hand grip baris kedua menggunakan model retrek jadi hanya baris kedua yang mendapatkan hand grip lampunya sudah LED baik di kiri maupun di kanan ada kaca kecil di belakang pilar C untuk jog baris kedua ini sudah dilengkapi dengan ISO fix di lapis kulit 3 tone putih hijau ada bagian yang fabric jadi 3 tone nya itu 2 tone nya kulit yang satunya lagi fabric ada motif porforated seat belt ketiganya menggunakan model 3 titik headrest nya 2 tone grey dan putih 3 tone nya adjustable dilengkapi dengan armrest dengan 2 book up holder pelipatannya 60 40 ini yang 60 yang saya lipat kalau dilipat seperti ini lantai bagasi yang dihasilkan tidak rata apakah ini bisa dibuat menjadi sofa mode jawabannya adalah iya sekarang kita ke ruang bagasi untuk ruang bagasi seperti ini ketika jog baris keduanya sedang tegak dan seperti ini ketika jog baris keduanya sedang dilipat lampu bagasinya bohlam tadi untuk jog baris keduanya reclining nya fix ya ada dudukan untuk parcel shelf di bawah terdapat tool kit dan ban serep ban serep nya menggunakan model space saver caoyang dengan ukuran 125 80 ring 17 pelet nya kaleng yang ada bolongannya ya karena ada beberapa mobil yang pelet kaleng untuk ban serep nya tidak ada bolongan ruang ban serep nya antara warna dasar atau dicat tipis lantai pada ruang bagasi bisa diturunkan tapi konsekuensinya jadi tidak rata lantai bagasinya ketika jog baris kedua sedang dilipat pintu bagasinya sudah di cover full untuk menutupnya elektrik atau manual baik demikian ulasan saya mengenai GAC ION Y plus premium terima kasih sudah menonton